Pemirsa pihak rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, membenarkan terdapat tujuh orang tahanan yang nekat melarikan diri usai menjepol teralis besi kabar hunian mereka pada selasa pagi. Tujuh tahanan kasus narkoba itu berhasil kabur usai melewati gorong-gorong yang terhubung dengan bagian luar rutan. Inilah wajah ketujuh tahanan rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba yang nekat melarikan diri pada selasa pagi. Ketujuh orang tahanan kasus narkoba tersebut diketahui yakni Murtala, Maulana, Wahyudin, Agus Salim, Jamaludin, dan Anas Al-Karim, serta Mary Janwar. Insiden kaburnya tujuh orang tahanan tersebut diketahui sekitar pukul 7 lewat 50 pagi saat tengah dilakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan regu jaga pagi hari. Petugas yang curiga dengan kondisi kamar 16 Blok S ketika itu dalam keadaan terkunci dari dalam langsung mendobrak kamar hunian tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati tujuh tahanan tersebut telah melarikan diri dengan cara menyebol terhalis besi kamar hunian dan turun menggunakan kain. Tidak sampai situ, petujuh tahanan kasus narkoba tersebut berhasil kabur dengan cara melewati gorong-gorong yang terhubung dengan bagian luar rutan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkum Ham, Jakarta, Tony Nainggolan mengungkapkan bahwa dari tujuh tahanan yang kabur, enam orang masih berstatus terpidana. Sementara satu orang lainnya telah menjadi narapidana. Selain masih melakukan penelusuran sambil berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mencari dan menangkap kembali tujuh orang tahanan yang melarikan diri, pihaknya juga masih dalam penyelidikan terkait dugaan keterlibatan orang lain dalam membantu proses pelarian tujuh tahanan tersebut. Di salah satu kamar, di kamar 16 blok S tepatnya, ditemukan pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Nah terpaksa didokrak, ketika didokrak dan disaksikan pedugas yang akan menerima jika pagi pada saat itu, bahwa tralis di kamar yang dekat kamar mandi atau ya kamar mandi Hunian itu sudah dalam keadaan terpotong atau dipotong, sudah terbuka. Tralisnya itu dan kawat ornamesnya itu sudah terpotong atau terbuka. Nah melihat itu, setelah dilakukan apel dan seketika itu juga petugas jaga yang menerima apel serata terima jaga pagi itu, langsung melaporkan ke atasannya yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan. Dan selanjutnya KKPR itu melaporkan ke karutan kelas 1 Salembak. Tidak hanya mengimbau tujuh tahanan yang kabur untuk segera menyerahkan diri, pihak Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salembak juga meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan tujuh tahanan tersebut untuk melapor kepada pihak berwajib. Demikian laporan Diki Renaldi, Garuda TV.